Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Oke, saya akan panggil dulu sahabat saya. Seorang wanita seksi cantik. Ini para pria di sini pasti akan tersepona. Ya terpesona bisa tersepona lebih dari terpesona. Jadi tersepona. Tersepona, ya kan? Oke. Ya udah. Kalau begitu, ya kita panggilkan saja yang cewek-cewek jangan iri ya. Nggak. Yang ini. Masih bilang yang anjil dong. Kalian juga cantik-cantik bagi saya. Tapi yang ini juga ada yang cantik lagi ya. Oke. Yaudah. Kalau kita panggil saja inilah dia. Pamela Savitri. Mereka. Oh, karena kan persahabatan bagai kepompok, ya kan? Oke, dan Pamela kamu nemenin saya ya? Iya dong, mau nemenin kamu ya dong. Oh iya dong, ini malam tahun baru kamu harus sama-sama saja. Jadi ibaratnya pergantian malam tahun baru kamu sama saya sama Pamela. Oke, yaudah. Kalau begitu, oke saya akan ngocok ya. Satu nomor, saya minta fisbolnya. Pamela, tapi untuk malam hari kan biasa saya ngocok, kamu yang ngocok ya? Oh siap, ya. Kalau kamu bisa ngocok, Pamela jagonya. Oke. Aduh, kenapa ada apa sih? Ayo, Pamela, ayo, ayo. Asyik, nih Pam. Aku nggak tahu sih ada apa, Pam. Iya. Ibarat, iya. Ganggu aja sih. Nah ini kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa ada apa? Tenang, tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu, tenang dulu. Ini mana? Tenang, tenang dulu. Pakai tenang. Bapak siapa? Ini saya cari Benny. Benny mana? Tenang dulu. Bapak siapa? Saya cari Benny. Di sini Benny. Benny. Benny siapa? Ini anak saya Sasa. Oh tenang, tenang. Ini anak saya Sasa. Benny ini nggak ada tanggung jawab sama anak saya. Oke, ini anak bapak. Iya, nyari. Benny bukan anak bapak. Bukan. Oke, hubungannya. Siapa namanya tadi? Sasa. Sasa dengan Benny apa? Jadi Benny sama Sasa pacaran. Pacaran, iya. Jadi nama Benny masih punya pacar. Ikutan garis tangannya gimana sih? Nggak, kan? Bapak. Udah, udah. Gak usah. Ceritain, ceritain. Juga jelasin deh. Jadi Benny itu pacar saya, mas. Cuma udah lama ngilang. Terus? Pergi gitu aja, nggak tanggung jawab. Emang kamu diapain aja sama Benny? Udah di***in sama Benny, mas. Oke, oke. Udah gini, sekarang gini. Bapak tunggu sini, kita panggil Benny-nya. Kita panggil, ya. Oke, nanti tampak. Bisa, bisa. Mana sih Benny yang terserah? Benny, mana Benny? Apa, udah. Udah, jangan bikin ributin. Udah, nggak usah pilih-pilih Benny. Harusnya kan yang ikut kayak gini kan? Harusnya jomblo. Kenapa ini ada ratangan gitu? Oke, oke. Eh, lu bilang apa? Lu ngapain? Tenang, tenang, tenang. Tentang, tenang. Oke, namanya Benny kamu Benny? Oke, kamu kenal dengan Sasa? Iya, mantan saya. Mantan, mantan. Mantan, mantan. Apa sih? Mantan, dengerin ya. Soalnya kalau di sini ikut acara ini tuh. Dengarin ya, dengerin. Mantan setelah ditinggal, baru dikatakan mantan. Karena dia tinggalin anak saya begitu saja. Ya, kamu. Mantan, ini udah mantan, kamu masih pacar? Iya, kita masih pacar. Masih pacaran. Bener, yang mana nih? Dia bilang, wakal, ya. Masih pacaran. Dia bilang mantan. Maksudnya, Pak Melan tahu ikutan acara ini kata Kak Wiar jomblo. Jomblo. Tapi kenapa yang ini masih ngaku pacaran? Dia kalau dibilang mantan, karena setelah dia tinggalin anak saya, baru bilang mantan. Oke, oke, oke. Dia datang acara, kalau ikut acara sini, karena udah tinggalin anak saya, baru bilang mantan. Lu kalau mau ngomong mantan itu lu, ya? Tenang, tenang. Ya, kan saya cari jodoh di sini. Ya, cari jodoh di sini. Ya, cari jodoh di sini. Ya, cari jodoh. Ya, cari jodoh. Ya, cari jodoh di sini. Ya, cari jodoh di sini. Eh, mau diapain mobil saya? Eh, eh, eh. Eh. Pak, mau tolong, mas, mas. Mobilnya ada di depan, Pak. Eh, mobil gue mau diapain? Oi, Pak. Apaan nih? Kenapa nih? Bapak, yang ini mobilnya nih, Pak. Udah rusakin aja apaan sih, Wak? Apaan, 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 apaan. Dia mau ngapain kayak gitu sama gue, lu tinggalin gue gitu aja. Lu nggak pantus buat-buat. Lu apa kesel mau lepas jari gue? Lu tinggal doang. Mundur, 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 mundur. Mundur. Lu, 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 lu. Mau diapain? Bo, Bo. Bo, udah. Anggap. Jangan, Bo. Bo, udah nggak ada, jangan. Lo jangan. Bo, deh. Lo jangan, coba, coba, coba. Tidak, Bo. Enak aja. Bo. Enak aja lo permainan anak saya maunya gitu. Bo, enak bener. Wah. Enak aja lo. Enak aja. Apa-apaan sih nih, yang ini. Pak, anak apa, kan sama juga sama saya. Salah apa? Nggak, tapi bapak, bapak buat tersampan sih, kontur-konturin Andevi, masalahnya apa? Orang loh, Pak. Udah nggak mau tahu saya. Wah rugi loh, barangnya dia, Pak. Jangan kira-kira dia juga. Kalau ini susah dicari, ini satu nih. Kok bapak sih kayak gini? Lu jangan coba-coba sama saya. Lu tuh malu-maluan kayak gini. Iya, wajah selalu. Bila, gue cari selalu ngilang. Ya udah, ya udah. Sekarangnya lo nggak pernah mau tangguh jawab sama gue, kan. Oke, maunya sasa apa? Maunya sasa apa? Tanggung jawab. Bisa ngomongin yang baik-baik. Ngapain lo mau-ngapain disini? Eh, gue ada cari lo, tapi lo nggak pernah ada. Lo selalu ngilang, kan. Cuma sekarang kalian selesaikan masalahnya. Bapak jangan bikin ribut disini. Kalau mau, bapak silahkan keluar. Selesaikan dengan Benny. Kita lagi sutik. Benny, iya, betul. Benny, sorry Ben. Lo singkirkan dulu. Lo pergi dari sini dulu, Ben. Udah, udah, udah. Tolong dong. Orang udah digitung, ditinggal. Ini tolong dong, dimajuin mobilnya. Udah, diemin aja. Terusin, udah, udah. Pak, pak, saya mau nangis. Saya disini mau cari jawab. Kau banget lagi. Kau cari jawab gimana? Kamu pasti pacar gue. Kau banget. Gue mau nangis tau, Bang. Kenapa? Lo apa yang? Ya, sedih aku. Eh, gitu-gitu. Bapaknya juga ngeser banget. Orangnya kayak taruh sampah di mobilnya. Udah deh, biar mereka nyelesain masalahnya deh. Oke, bapak, saya nggak... Bapak, maaf. Saya nggak peduli sama urusan bapak. Ini urusan di luar kita. Bapak selesaikan. Benny, sama Sasha ya. Oke. Semoga cepat kelatih dengan raya. Apaan sih? Kaki gue! Kaki gue nggak usah panggungan mulut gue ini. Kalian pada sirik banget sih. Bentang-bentang Pamela cantik dan seksi. Ya, oke. Oke, kiri. Pamela tadi kamu membawa koper ya. Itu isinya apa? Boleh tau? Aduh, iya. Pamela tadi bawa koper. Melah ambil ya. Ini tadi, Kak Wia. Pamela itu bawa isi-isi yang punya temen artis Pamela. Temen-temen artis Pamela. Barang-barang. Temen-temen artis ya? Oke. Semuanya dangdut, semuanya pemain film. Karena ini adalah malam pergantian tahun baru dari 2019 ke 2020, makanya barang-barang artis ini sengaja dibawa Pamela untuk diterawang oleh Rudy. Yes, Kak Rudy. Oke, yaudah kalau gitu kita panggilan aja Rudy dan Arby. Oke, kita butuh meja mungkin untuk menaruh... ...meletakkan koper yang atau barang-barang yang dibawa oleh Pamela. Halo. Nah, coba. Nih, Pamela pengen dong dibacain temen-temen artis tadi nitip. Oke. Boleh dibacain kali. Kita buka. Kebalik. Iya. Ini barang *** Indonesia berarti ya? Iya. Ditip tadi ke Pamela. Yang mana dulu nih? Mau yang mana? Hmm... Oke. Dia selama ini menjalani perselingkuhan. Ini siapa nih? Ini siang. Inisialnya apa ini yang ngasih? Inisialnya... R. 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 Rudy. Rudy dong. Rudy dong. Aku tau, aku tau. Kenapa Rudy? Gimana? Dia selama ini menutupi itu semua. Dia banyak sih selingkuh. Iya. Dan di tahun 2020 ini adalah puncak masalahnya. Dan mungkin akan berujung pada perceraian. Berikutnya. Berikutnya. Milik artis cowok-cewek nih? Cewek. Oh iya kalau cowok pake begituan, saya 2-3 apa-apa. Iya. Dia adalah artis penuh sensasi. Sepertinya dia akan banyak cekcok. Lebih banyak cekcok lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan orang-orang. Iya. B. Ya kemungkinan bisa berujung ke penjara. Inisial B. 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 Inisialnya B. Aku sih, aku sih. B loh itu B. Pamela itu P. Aduh kalian buka urut ya. Iya, iya, iya. Oke. 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 Aku tau nih kau iya bes siapa. Cuman Pamela gak mungkin kan. Karena lo tau bareng siapa itu ya. Tapi gak mungkin kan Pamela ceritain sendiri disini. Siapa namanya. Cuman Pamela udah tau. Oke. Ini temen-temen Pamela udah nih. Oke. Yaudah Pamela mau dong kau iya dibacain juga. Coba 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 dulu. Eh kalian semua jangan pada kaget ya. Tahan, tahan. Aku ambilin dia sayang ya. Aduh. 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 Oke. Pamela. Tari dulu taruh-taruh. Iya. Oke. Gimana coba Pamela 2020. Gimana sih. Prediksinya. Boleh tangannya. Kita lihat. Aku pengen liat ke seharian. Aduh geli. Kamu jangan gini gini. Emang tadi dia gini-gini. Jangan gini-gini. Tereng***k Pamela adalah sosok yang pemilih dalam hal cinta Ketika ada laki-laki tampan yang datang berkenalan dengan dia Dia paling sekedar mengagumi Dia suka tipe laki-laki yang lugu, kalem, polos Ada yang lugu, kalem, polos, ga disini? Ada yang lugu, pak! Karena, karena bener, karena Pamela pengen dominan Karena Pamela ini suka mendominasi Dan dia suka posisi s***** di atas Terus? Jadi, yang saya lihat Kalau di atas s*****, Pamela ini pengennya s***** pasangannya diem Oh gitu? Eh iya, sekali Terkadang, pasangannya s***** biar lebih seru permainannya Iya bener Ya bener tuh Pokoknya Pamela itu pengennya yang paling bombingan aja Dia udah anti s***** Pamela Dia suka di s***** pingnya Oh my God Lidakmu ya kaya s***** Kenapa sih kalian? Di benda ini, kok saya merasa ada sentuhan dari pria beristri ya? Aduh 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 Fitnah, fitnah, fitnah saya yang fitnah Fitnah Tidak, tidak, tidak Pamela ini dia sedang mencari cinta sejati tapi sepertinya belum siap menikah di 2020 Belum siap, belum siap tau ya Dan saya melihat, kasih tau gak ya? Apa nih Ruth? Saya jadi penasaran Saya merasanya, merasa sepertinya sebentar lagi Pamela akan sering kontek-kontek Kontek-kontek? Dengan Uyakuya Jujur Jujur, dari tadi saya sebenarnya agak-agak sulit berkonsentrasi Karena saya merasa ada pikiran s***** dari sebelah kanan Ini kanan semua Ini kanan semua Terah perut Kenapa kalian irikan Seorang omwi aja nerongnya beda gitu Ternah, ternah, ternah Saya merasa ada imajinasi s***** dari sebelah sini Ada dua nih, ada dua nih Jadi s***** ada orang yang membayangkan s***** Pete di s***** Pamela Ciri-ciri dari orang tersebut Lambut yang berwarna biru Saya pengen udahan sementar lagi Oke sekarang, silakan Rudy Terawang yang general 2020 Di Pamela Karir deh, karir Pamela gimana di 2020? Karir Pamela Untuk karir sebenarnya, untuk keuangan sebenarnya lancar-lancar aja Tapi kalau karir akan banyak orang pendatang yang kurang lebih stylenya sama dengan Pamela Jadi Pamela ini akan tambah saingan Gak masalah, follow words lah, kalian ngikutin kan? Tapi Pamela tetep punya tempat tersendiri di hati fan-nya, para fans-nya gitu Jadi ya keuangan sih lancar-lancar aja Cuman kalau untuk cinta dia belum siap menikah di 2020 Jadi masih jomblo ya? Masih pencari ya Menikah lah ya Menikah, oke Oke Kalau begitu, ini bisa dimasukin dulu Iya, aduh dimasukin deh Oke, ini boleh saya bawa? Aduh aduh jangan deh Buat saya kenangan-kenangan Ini kesayangan Oh yaudah Oke Kita tutup Oke, ya Oke, kalau begitu sekarang kita akan ambil aja fishbowl yang minta fishbowl Ini bawa dulu Iya Oke Oke Biar sekarang saya ngocok aja ya Oke Kalau begitu Yang beruntung Adalah nomor Cowok-cowok-cowok 17 Arif Pria berusia 30 tahun Suka dengan sosok wanita yang cantik dan seksi Bagaimanakah Arif menentukan nasibnya di garis tangan? Tidak Lepas Tidak 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 Anda